Hai hai lor balik lagi bersama ayatuh di channel sesepuh nft bk bare bis tu kepentol dah hehehe Oke ya di video kali ini saya akan membahas game sunflower lagi Bagaimana cara mendaftar atau bermain di Android karena banyak sekali yang masih kebingungan ya dan semoga nanti setelah nonton video ini Dolor sudah bisa bermain game di Android ya pakai Kiwi browser lupang kenapa pakai Kiwi browser karena memang mudah ya bermain di sana dan juga tampilannya bisa ngikut seperti di desktop ya Jadi kalau saya main di desktop dulu nanti bisa langsung praktekin di HP pakai Kiwi browser mode desktop jadi maksud saya pakai Kiwi browser seperti itu ya tak perlu berlama-lama langsung saja ya simak terus videonya sampai lecet Hai bagi dolor yang baru nongkrong di channel sesepuh nft join dulu di channel telegram karena disana saya sering update berita tentang cryptocurrency atau update harga cryptocurrency yang tidak sempat saya bahas di channel YouTube ya jadi setiap updatenya akan saya share di sana contoh maintenance atau update update lain kalau ingin nongkrong tanya-tanya bisa ya di sesepuh nft chat untuk linknya juga ada di deskripsi tapi saya minta tolong ya kalau tanya terus nggak ada yang jawab bukan berarti pada sombong mungkin pada sibuk mungkin nggak main ya jadi ya jangan paper lah ya jangan paper Oke dianggap santai aja kalau memang enggak ada yang jawab ya tunggu aja satu jam dua jam disini soalnya memang ya komunitas bukan tempat untuk minta diajarin ya hehehe jadi disini tempat untuk sharing bertukar pikiran dan kalau memang ingin diajarin ya minimal sabarlah masa iya tanya belum ada satu menit udah spam tanya lagi terus katanya sombongan repot oke kita langsung lanjut ya ke bagian videonya ini bukan video yang saya maksud ya karena tadi saya rekamnya di HP dan pakai wallet saya yang dulu pernah main sunflower farmer saya coba main di sunflower land dan nanti akan ada kejutan ya ternyata ada sesuatu yang berbeda kalau seandainya main pakai dompet yang dulu pernah dimainkan di sunflower farmer terus dimainkan di sunflower land saya juga baru tahu kemarin dari mas channel game ya yang ngirim komentar di video tentang sunflower land kemarin katanya ya itu tadi nanti kita akan bahas di video tutorialnya ya jadi simak terus videonya dan jangan sampai di skip tapi sebelum kita mulai ya saya juga ingin kasih tahu dulu saya update game ini karena sambil nunggu game-game lain untuk launching ya seperti Ragnarok Labirin game Wemix C2X Nightmarble atau game-game lainnya yang sudah pernah saya bahas free-to-play scholarship jadi sambil nunggu saya update game sunflower dulu atau nanti kalau ada request dulur barengkali ya bisa tinggalkan jajahnya di kolom komentar nanti akan saya coba cek kira-kira cocok atau enggak oke kita langsung lanjut ke bagian tutorialnya untuk tahap pertama dulu harus lihat di bagian playlist lalu klik tutorial pemula ya setelah itu disini ikuti saja ya cara download install setting RPG metamask di Android pakai Kiwi browser nah kayak gini tonton dulu videonya yang ini ya soalnya dasarnya sama install setting RPG metamask di Android di Kiwi browser lalu cara menggunakannya juga bagaimana ini dasarnya banget meskipun disini adalah tutorial Ray City yang sekarang sudah scam tapi dasarnya sama makanya ditonton ini dulu sampai selesai baru lanjut ke videonya oke untuk video tutorial ini ada di tutorial pemula playlist sesuatu nft ya tinggal dicari saja kita langsung lanjut ke tutorialnya Oke sekarang masuk ke tutorial ya kita download discord download juga harus sudah punya akun sudah login sudah verifikasi akun discordnya setelah itu kunjungi video saya tentang sunflowerland nah disitu ada link discord sunflowerland di copy saja ya dengan cara diklik linknya lalu kita diarahkan ke sini kan klik link bagikan biar dapat linknya ya itu diklik yang pocok kanan atas setelah di copy linknya lalu kita balik lagi ke browser lalu kita paste linknya setelah itu kita diarahkan untuk join discordnya nah ini adalah tahap penting ya untuk join discord dulu setelah diklik lalu kita join ya lalu akan masuk ke discordnya seperti ini kita verify dengan klik menu verify lalu klik emoji emoji itu ya Nah kalau sudah kebuka semua kita balik lagi ke website sunflowerland kita klik play ya disini kita masih disuruh ke discord lagi kita klik saja enggak masalah setelah itu kita disuruh authorize Nah kita klik authorize setelah klik authorize kita tunggu prosesnya ya dan kita langsung disuruh untuk donasi ini adalah tahap yang penting dan sudah saya jelaskan di video yang pertama Oke saya enggak akan jelaskan di sini ya di sini langsung saja klik donasi and play kita tunggu dan harus menyelesaikan capca kita selesaikan ya dan kalau sudah selesai kita langsung akan diarahkan kayak gini nanti langsung ya klik yang pocok kanan atas titik tiga Scroll kebawah klik metamask kita disuruh untuk melakukan transaksi kita lakukan transaksi disini kita setuju dan kita tunggu prosesnya sampai selesai kalau sudah kayak gini kita tunggu saja sampai selesai Hai dan ada tulisan minting disini Hai dan belur bisa lihat ya sudah selesai dan ada waktu tunggunya karena ini adalah akun yang dulu pernah saya pakai design flower farmer mungkin ada waktu tunggu ya kalau akun baru mungkin enggak akan ada waktu tunggu dan dulur bisa lihat ya langsung klik saja let's farm dan sudah masuk ke gamenya simple banget kan caranya kayak gitu enggak susah nah disini saya bisa ngeklaim tiga lahan sekaligus ya karena disini akun saya sudah pernah saya pakai design flower farmer jadi wajar ya masih neruskan progresnya disini saya akan jual ya untuk sit yang saya dapatkan tadi untuk jadi modal nanti Dolor juga caranya sama ya yang penting Dolor sudah bisa login dan sudah daftar jadi ini ya kelebihan dari akun yang sudah main di sunflower farmer dulu jadi progresnya ternyata masih tersimpan lor itu adalah kejutan yang ingin saya sampaikan kayak gitu ya disini saya akan coba beli beberapa sheet ya untuk nanem nah saya sudah nanem disini dan bisa saya tanem ya di lahan pertama lancar di lahan kedua juga lancar di lahan ketiga juga lancar jadi kayak gitu ya jangan lupa juga untuk di save biar nggak hilang progresnya oke nah kita coba refresh untuk memastikan apakah sudah tersimpan atau belum saya sudah refresh saya coba masuk lagi dan Dolor bisa aja progresnya tersimpan B tutorialnya gampang kan gimana tutorialnya cukup mudah kan sebenarnya mudah banget loh main di Android asal udah punya metik asal udah tahu cara mainnya ya itu gampang banget kayak tadi ya cuman harus login dulu di discord lalu klik ya lalu kita kunjungi websitenya setelah itu kita authorize lalu kita disuruh donasi dan kita tunggu prosesnya sampai selesai dan seperti yang Dolor tadi lihat ya itu saya daftar baru ya pakai dompet yang dulu pernah saya mainkan di sunflower farmer dulu memang saya sudah buka beberapa line ya dan ketika saya coba main sunflower line ini ternyata saya nggak mulai dari awal line saya juga udah kebuka tiga ya jadi udah mantep banget bagi Dolor-Dolor yang dulu main di game sunflower farmer bisa untuk dicek ya barangkali progresnya dulu sudah banyak kan line-nya udah kebuka semua jadi nggak perlu repot-repot dari awal lagi karena tinggal ngelanjutin aja gitu ya kalau untuk tokennya kayaknya nggak disuap ya soalnya waktu saya main di HP itu balik nol nggak ada tokennya sama sekali tapi kurang tahu lagi ya kalau Dolor udah ada yang nyimpan soalnya token SFF saya dulu sudah dijual mungkin gitu saja ya video kali ini tentang sunflower line semoga bisa membantu Dolor-Dolor terutama yang baru-baru ya untuk bisa bermain di game sunflower line ini karena modalnya cukup receh banget nggak ada sampai Rp40.000 cuma 1,5 metik sampai 2 metik sudah cukup banget ya untuk bisa sampai withdraw nanti di pertengahan April kalau seandainya Dolor masih ada pertanyaan tinggalkan jajahnya di kolom komentar ya jangan lupa untuk DYUR sekali lagi agar Dolor lebih paham ya resiko dan rewardnya karena disini saya hanya ngasih informasi saja ya bukan memberi saran finansial jangan lupa juga untuk like comment dan share agar Dolor yang lain tahu ya dan dengan melakukannya Dolor juga sudah mensupport channel ini untuk terus berkembang beli jeruk 1 kg dapat uang dari sumur yang saya suka disini sih ada kandang ayam ini ya Nah jadi nanti kita itu juga bisa ternak ayam lho lumayan bisa dipotong buat ayam goreng hu 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 hu